umurid dunia wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd subhanaka la ilma lana illa ma'allam tana innaka angta la alimul hakim wa tuba alaina innaka angta tawaburrahim rabbi shrahli sadari wa yasirli amri wa hlul uqadatan millisani yafwahu qawli radidu billahi rabba wabil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rasulhani fahma amin Bismillahillazhi la yadurru ba'asmihi shay'un fi al-arzi wa lafis-samai wa huwa s-sami'u al-alim Bismillahillazhi la yadurru ba'asmihi shay'un fi al-arzi wa lafis-samai wa huwa s-sami'u al-alim bapak ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan tola buli ilmi kita semoga Allah selalu memberikan istiqamah kepada kita dalam kebaikan memberikan umur yang panjang dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin shalawat serta salam selalu untuk baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam semoga kita tergolong sebagai umatnya yang kelak yang akan mendapatkan syafaatnya amin ya rabbal alamin bapak ibu yang dimuliakan Allah pada hari ini pertemuan yang ke-28 ya eh tanggal 9 Desember 2021 Insyaallah kita akan melanjutkan kelas eh mata kuliah ma'rifatullah yaitu pembahasan kitab al-hikam karangan al-imam ibnu ata'illah as-sakandari rahimahullah ta'ala yang disyarah oleh as-shaykh Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti rahimahullah ta'ala dua-duanya adalah ulama yang sangat terkenal ulama yang karismatik yang sangat banyak karya-karyanya semoga kita semuanya mendapatkan manfaat ya di dunia ini ataupun di akhirat bisa mengambil ilmu-ilmu yang beliau curahkan kepada kita semuanya dan kita semoga bisa menjadi diakui sebagai murid-muridnya ya dan bisa menjadi apa dikumpulkan bersama beliau-beliau di surga minyarabbal alam Bapak ibu yang dimuliakan Allah Insyaallah pada hari ini kita akan membahas hikmah yang ke-17 ya hikmah yang ke-17 ini ya eh adalah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim kala al-imam ibnu ato'illah as-sakandari rahimahullah ta'ala berkata al-imam ibnu ato'illah as-sakandari rahimahullah ta'ala ma taraka minal jahli syai'an man aroda an yuhdisa fil waqati ghayru ma adharahu allahu fi tidaklah meninggalkan daripada kejahilan daripada kebodohan sedikitpun ya artinya orang tersebut sangat-sangat bodoh ya bodoh yang paling-paling apa paling pol ya pol-polnya orang bodoh adalah siapa barang siapa yang berusaha akan mengadakan sesuatu pada suatu masa selain yang Allah tampakan Allah nampakan iya pada waktu itu ya jadi orang yang ingin menembus takdirnya Allah Allah yang ingin merobohkan ya pagar takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala nah ini adalah orang yang sangat bodoh orang yang jahil ya tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala baik bapak ibu yang dimuliakan Allah sebelum kita mendalami hikmah ini maka kita perlu memahami bahwa manusia itu bermacam-macam ya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dengan memiliki selera yang berbeda-beda ya tidak sama ya satu dunia ini berbeda-beda seleranya bahkan satu keluarga pun berbeda-beda ya mungkin bapaknya suka makan soto ibunya suka makan bakso anaknya suka makan pecel lele dan lain sebagainya ya masih satu keluarga satu keturunan pun berbeda-beda seleranya kecenderungannya pun berbeda-beda ada yang suka ke pantai ada yang suka ke gunung ya ada yang suka ke mal profesinya pun berbeda-beda ya ada yang sebagai dokter ada yang sebagai guru ada yang sebagai polisi dan seterusnya ya kok bisa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang punya kecenderungan yang berbeda-beda ya bahkan diri kita pun berbeda-beda ya muka kita pun berbeda-beda tidak ada di dunia ini yang mukanya sama persis 100% tidak ada ya Allah ciptakan dengan bentuk yang berbeda-beda ya dengan bentuk yang berbeda-beda walaupun ada orang yang kembar gitu ya tetapi pasti ada B ada bedanya nah coba kita renungkan seandainya Allah menciptakan sama semua orang kaya ya semua orang dijadikan presiden semua orang dijadikan miskin semua orang dijadikan dokter semua orang dijadikan sakit kira-kira bagaimana kehidupan ini ya akan berantakan akan amburadul ya kalau semua orang orang jadi kaya siapa yang akan ya akan melayani orang kaya tersebut ya tidak ada orang yang mau bekerja karena sudah kaya semua kalau semua presiden siapa yang akan menjadi rakyat gitu ya kalau semua jadi dokter siapa yang mau jadi pasien maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya dengan ilmunya ya mengatur alam semesta ini dengan kondisi orang yang berbeda-beda kondisi alam yang berbeda-beda gitu nah ini ada hikmahnya di sini maka sesungguhnya ketika kita merenungi hal tersebut ini akan menambahkan keyakinan kita keimanan bahwa ada zat yang mengatur seluruhnya ya ada yang mengatur kenapa ada orang yang dijadikan kaya ada yang dijadikan miskin ada yang dijadikan presiden ada sebagai rakyat itu semuanya tidak lepas dari pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala ya maka kita sebagai seorang muslim ya ketika sudah ditakdirkan oleh Allah dalam posisi posisi tertentu dan posisi tersebut adalah posisi yang tidak tercelak ya posisi yang menurut syariat itu diperbolehkan ya maka adabnya kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak berpindah dulu dari posisi tersebut ya selagi kita masih bisa menjalankan syariat-syariat kewajiban-kewajiban dan bisa meninggalkan larangan lah larangannya itu jadi ketahui lah itu adalah aturan dari Allah semua tadi perbedaan perbedaan tadi itu adalah aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka manusia yang ma'rifatullah yang semakin mengenal Allah dengan sering merenungi ciptaan-ciptaannya ya merenungi perbuatan-perbuatan Allah pada ciptaan-ciptaannya akan bertasbih ya dan akan bertakbir subhanallah mahasuci Allah dari segala kekurangan mahasuci Allah dari semua perbuatan-perbuatannya tidak pernah Allah salah dalam berbuat ya Allah menjadikan saya sumama sebagai rakyat jelata Allah tidak salah mungkin ketika Allah jadikan saya sebagai presiden saya belum belum mapan sebagai presiden belum memiliki pengalaman belum memiliki ilmu yang cukup untuk sebagai presiden ya belum belum memantaskan diri sebagai presiden gitu nah maka kita akan selalu bertasbih dan bertakbir Allahu Akbar bagaimana Allah sangat rapi sangat teratur ya menjalankan kehidupan roda kehidupan di dunia ini ya kita mengagungkan perbuatan dan pengaturan Allah yang maha dahsyat ya coba ada nggak manusia yang bisa membuat yang dahsyat seperti itu gitu ya mungkin manusia ingin membuat film ini salah satu salah satu apa namanya ya contoh lah ya sandiwara membuat layar lebar film di bioskop itu kan itu kan cara manusia ingin menciptakan kehidupan gitu tetapi itu kan hanya orang membuat film lama-lamanya paling berapa jam sih ya paling lama-lamanya ya ada yang mungkin sampai tiga jam begitu ya kalau berseripun ya tidak sampai lama tapi Allah subhanahuwata'ala membuat film yang begitu panjang dari mulai diciptakannya alam semesta ini ya dari mulai diciptakannya Nabi Adam sampai nanti hari kiamat film yang sangat Pak panjang makanya ya kemampuan kita sangat jauh dari kemampuan Allah subhanahuwata'ala kudrohnya Allah itu di atas segala galanya gitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah jadi manusia ini harus memahami dan mengenal Allah dalam perbuatannya dan dalam ciptaan 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 Allah subhanahuwata'ala nah jangan sampai kita menjadi orang yang jahil kepada Allah orang yang tidak mengenal Allah ya orang yang sudah ditetapkan Allah pada tempat yang tidak tercela ini supaya kita bekerja pada sebuah tempat yang syari ya bukan sebagai apa mohon maaf mungkin pekerja malam ya PSK bukan juga pada tempat yang eh yang haram lah ditempatkan yang tempat yang mulia tempat yang halal ya maka handaknya adabnya kita terhadap Allah adalah kita bersabar dan bersyukur pada tempat tersebut ya kita bersabar karena apa karena Allah memang menempatkan kita pada tempat tersebut ya Allah menempatkan kita sumama kita sebagai sebagai guru ya ya sudah kita bersabar pada tempat tersebut memang Allah sedang mentakdirkan kita sebagai guru gitu ya memang semua yang terjadi pada diri kita sebenarnya semuanya sudah diatur oleh Allah subhanahuwata'ala tanpa kita sadar mau atau kalau tidak mau Allah sudah menggiring kita kita punya kecenderungan apa kemudian kita tergiring ke ke situ begitu sehingga kita menjadi orang pada posisi-posisi tertentu maka hendaknya adab kita terhadap Allah adalah dengan bersabar pada tempat tersebut dan bersyukur Alhamdulillah ya walaupun mungkin disitu banyak ujian ya mungkin mohon maaf kalau jadi guru sekarang gajinya kurang-kurang mencukupi begitu ya dia harus nyambi dengan pekerja lain berdagang apa begitu tetapi bersabar dulu sebagai bentuk adab kita kepada Allah ya kita ribu dengan apa yang Allah tempatkan kepada kita kita kona'ah itu adab kita kepada Allah kecuali kalau kemudian kita menetap di tempat tersebut ya mau tidak mau kita harus melakukan hal yang haram sumama kita ditempatkan di sebuah jabatan ya sumama sebagai hakim Oh dihak di sebagai hakim mungkin kita tidak kuat banyak godaan-godaan untuk menerima suap untuk menerima masok bukan untuk ya sehingga apa mau tidak mau kita harus melakukan hal yang haram eh maka dalam kondisi yang terdesak ya mau tidak mau kita harus melakukan yang haram kecuali kita harus keluar dari tempat tersebut maka ketika itu bolehlah kita berpindah dari tempat tersebut ya kita berpindah menerima dari tempat tersebut dan mencari tempat yang diridui dan disyariatkan yang di yang yang syar'i yang dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu tidak termasuk bentuk penolakan terhadap takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala itu nah bukan berarti Islam tidak mengajarkan untuk maju begitu ya Islam mengajarkan untuk maju tetap untuk melajarkan untuk maju kita sumpama sebagai apa sebagai sumpama kita sebagai apa orang yang pekerjanya rendahan gitu ya mungkin di mata masyarakat pekerjaannya rendahan kemudian kita ingin menjadi orang yang apa namanya yang lebih mapan atau lebih tinggi ya taraf taraf sosialnya boleh-boleh saja silahkan melakukan seperti itu tetapi sebisa mungkin itu kita lakukan dari awal sehingga ketika kita berusaha membangun dari awal kita sudah terarahkan ke arah tersebut ya semua kita ingin menjadi guru ya udah dari awal kita bangun ya karir kita bisa menjadi seorang guru dan guru pun bisa menjadi guru yang mulia guru yang tinggi derajatnya guru yang mapan dan lain sebagainya seperti itu nah ini salah satu bentuk apa adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita dalam menyikapi takdir 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 takdirnya gitu Nah jadi di sini hikmah ini mengajarkan kepada kita agar Ridho dan kona'ah ya Ridho menerima dan kona'ah atas keputusan Allah subhanahu wa ta'ala diantara adalah bentuk khusnul adab ya adab yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah menerima dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala ya jangan sedikit-sedikit mengeluh sedikit-sedikit iri andaikan saja saya itu dulu seperti ini seperti itu mungkin sekarang saya sudah menjadi ini sudah menjadi itu nah ini ini salah satu bisikan bisikan syaitan ya sehingga kita kemudian bersedih kemudian kita kecewa kemudian kita iri kemudian kita marah pada diri kita sendiri ya padahal yang benar adalah kita bersyukur dengan tempat yang sudah Allah bagikan kepada kita semuanya begitu baik selanjutnya mako mengajar orang siapa yang ditempatkan pada posisi mengajar ya memang dia dari kecil ingin menjadi pengajar sehingga ketika kuliah pun mengambil jurusan tarbiah jurusan pendidikan ya maka tetaplah istiqomah pada tempat tersebut mengajarlah ya terus walaupun banyak ujian yang menimpa ya mungkin dari sisi ekonominya kurang terpenuhi begitu ya mungkin ada jibiran-jibiran dari masyarakat begitu maka tetaplah karena mengajar itu adalah profesi yang mulia ya walaupun masyarakat mungkin memandang tidak tidak mulia ada sebagian yang memandang seperti itu tetapi di mata Allah itu sangat-sangat mulia nah maka selagi dengan mengajar itu dia bisa melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan kepada keluarganya ya dan dia bisa menjauhi dari larangan-larangan Allah maka tetaplah pada posisi tersebut itu adalah bentuk husnul adab kepada Allah ya ketika kita menerima dengan posisi yang Allah berikan kepada kepada kita jangan tinggalkan tempat tersebut posisi tersebut ya kecuali kalau ketika kita mengajar maka mau tidak mau kita akan melakukan yang haram ya dengan mengajar kita selalu kekurangan ekonomi kita sehingga kita harus korupsi kita harus mencuri ya kita harus melakukan hal-hal yang haram maka lebih baik kita mencari profesi yang lebih lebih mapan agar bisa mencukupi kebutuhan kita dan kita tidak melakukan sesuatu yang haram ya bahkan para ulama ini tidak hanya kita bisa meninggalkan sesuatu yang haram atau melakukan yang wajib ya mereka memberikan kriteria setidaknya profesi atau kesibukan yang kita lakukan yang Allah tempatkan kita pada tempat tersebut adalah posisi yang menjadikan kita bisa beribadah kepada Allah dan bisa melakukan hubungan kita dengan Allah secara baik ya artinya tidak terlalu sibuk artinya masih ada waktu-waktu ya kita berkhulwah dengan Allah kita berdikir dengan Allah bermunajat dengan Allah jangan pada tempat-tempat yang memang sangat sibuk ya berangkat dari mulai pagi pagi buta sampai pulangnya pun malam petang sudah petang gitu ya sehingga apa kita tidak ada waktu ya untuk Allah untuk beribadah dengan Allah bahkan terkadang ada sebagian perusahaan-perusahaan ya yang tidak membolehkan karyawannya untuk sholat ya sehingga dia tidak bisa menjalankan kewajiban tersebut maka dibolehkan ya menurut hikmah ini dibolehkan dia untuk mencari tempat yang lain ya untuk berpindah dari takdir tersebut kepada tempat yang lain yang yang dibolehkan ya yang dibolehkan untuk sholat untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu atau kita berada pada sebuah perusahaan yang lingkungannya kurang baik ya sehingga kita bisa-bisa terpengaruh untuk melakukan maksiat ya maka boleh ketika itulah kita untuk mencari lingkungan yang lebih baik yang lebih Islami ya dan itu tidak termasuk suul adab kepada Allah tidak termasuk kita menolak takdirnya ya Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya makom bekerja ada orang juga yang ditempatkan Allah subhanahu wa ta'ala pada pekerjaan tertentu ya selagi dia masih bisa menjalankan kewajibannya bisa meninggalkan hal-hal yang haram lingkungannya baik lingkungannya bagus dia masih bisa sholat dia masih bisa ngaji ya dia masih bisa berdikir kepada Allah ya bahkan semakin mendekatkan diri kepada Allah ya di tempat tersebut bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah maka tetaplah pada tempat tersebut gitu ya tetaplah pada tempat tersebut begitu jangan kemudian kita eh seolah-olah menolak takdirnya Allah kemudian kita mencari tempat yang yang lain jika ada hal-hal yang menunjukkan dia agar meninggalkan tempat tersebut maka tinggalkanlah contohnya apa sumbama di tempat tersebut ya memang dia di PKH PHK yaudah kalau sudah di PHK kan tidak ada pilihan lain berarti Allah menakdirkan dia untuk pindah dari tempat tersebut gitu atau mungkin perusahaannya bangkrut yaudah berarti Allah menakdirkan dia untuk pindah dari tempat tersebut atau mungkin alasan-alasan yang lain ya yang mengharuskan dia harus pindah dari tempat tersebut pada intinya disini adalah kita ingin mengajak kita agar selalu berkomunikasi dengan Allah semua semua yang terjadi pada diri kita ya hati kita kita koneksikan dengan Allah ya Allah apakah engkau ridho dengan posisi yang saya ada sekarang gitu jangan-jangan Allah tidak ridho dengan posisi saya yang sekarang ya atau saya suka berpindah-pindah A B C D loncat-loncat gitu ya Allah kira-kira itu nggak ya jangan-jangan saya itu suka pindah-pindah ini menunjukkan saya itu kurang ridho dengan keputusan Allah gitu maka disinilah kita diajar diajak oleh al-imam ibn al-ta'illah untuk selalu mengaitkan semua yang terjadi kepada kita dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu yang dimuliakan Allah maka dari situ waktu itu adalah pedang patah para ulama patah pepatah Arab mereka mengatakan al-waktu kasaif ya waktu itu seperti pedang ya pedang itu kan tajam dan halus tajam tetapi halus nah kalau kita me berbuat halus terhadap pedang hati-hati terhadap pedang maka kita akan selamat ya waktu itu seperti pedang maka waktu itu kita harus hati-hati jangan sembrono ya dengan waktu ya artinya udahlah jalan aja udahlah kemudian kita tidak hati-hati dengan waktu kalau kita tidak hati-hati dengan waktu maka tiba-tiba kita sudah bertahun-tahun kita belum dapat apa-apa ya kita sudah puluhan tahun tetapi ilmu kita masih segitu-gitu saja kita sudah tua ternyata kita belum punya banyak ibadah kenapa karena tidak hati-hati dengan waktu waktu itu sangat cepat waktu itu lebih mahal daripada emas ya karena kalau emas hilang bisa kita cari lagi di toko emas tapi kalau waktu sudah berlalu tidak bisa kita cari lagi tidak bisa kita kembalikan lagi waktu tersebut gitu ya nah maka waktu itu lebih mahal daripada emas waktu adalah sesuatu yang paling berharga yang kita miliki maka bagaimana kita berhati-hati dengan waktu adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya setiap detik yang berlalu usahakan selalu pada hal-hal yang produktif pada hal-hal ibadah pada hal-hal kebaikan sehingga ketika nanti Allah tanya kepada kita semuanya apa yang sudah kita lakukan terhadap waktu ya yang Allah berikan kepada kita Alhamdulillah kita sudah investasikan pada tempat-tempat ibadah kita gunakan untuk belajar agama kita gunakan untuk berdikir kepada Allah kita gunakan untuk bekerja ya untuk mendapat ritu Allah itu ya laki-laki yang bekerja keluar dari rumahnya itu juga sedang seperti orang yang berjihad ya mengangkat pedang melawan musuh-musuh Allah kalau dia niatkan untuk untuk itu nah namun kalau kita biarkan kehidupan mengalir begitu saja menjadi pengangguran tidak produktif ya akhirnya apa waktu itu berlalu tiba-tiba sudah kita sudah tua kita sudah hampir dipanggil oleh Allah tetapi kita belum memiliki apa-apa belum memiliki karya belum memiliki ibadah belum memiliki bekal untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu yang dimuliakan Allah di dalam sebuah hadis Allah hadis kudsi ya riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabroni walaupun hadisnya tidak sahih namun ini dalam masalah fadla ilul amal motivasi beribadah ini bagus kala sallallahu alaihi wasallam rasulullah bersabda Allah telah mewahyukan kepada Musa bin Imran alaihi salam wahai Musa barang siapa yang tidak ridho ya dengan keputusanku ya dia tidak ridho dengan takdirku dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala tidak sabar dengan ujianku ya karena manusia pasti akan diuji oleh Allah ya kalau orang itu hidup pasti akan diuji kecuali kalau sudah mati tidak ada ujian lagi yang karena dunia ini adalah kampung ujian dan ujian itu tidak harus sesuatu yang berupa mucibah ya tidak harus bencana tidak harus penyakit ujian itu bisa juga berupa kesehatan berupa harta berupa jabatan ya berupa waktu luang ya itu kan ujian semuanya apa yang kita lakukan dengan nikmatan-kenikmatan tersebut makanya Allah berfirman dan kami telah menguji kalian semuanya kami akan menguji kalian semuanya bisyari dengan sesuatu yang yang kalian benci ya musibah sakit ya miskin dan lain sebagainya wal khoyri begitu pun sesuatu yang baik itu juga ujian ya dan justru malah dengan sesuatu yang baik dengan nikmat banyak orang yang tidak lulus di sana dan justru dengan sesuatu waktu yang buruk ya sakit miskin celakaan dan sebagainya justru di sana banyak orang yang lulus karena mereka menyadari dia sedang mereka sedang di uji oleh Allah tetapi justru orang-orang yang dalam kondisi nikmat dalam kondisi lapang dia mereka tidak sadar bahwa itu adalah ujian dari Allah apa yang kita lakukan dengan waktu ini dengan nikmat tersebut ya ketika kita banyak harta apakah kita infakan visabilillah ketika kita punya waktu luang apakah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah ketika kita punya jabatan apakah kita gunakan untuk memeninggikan kalimatullah kalimat Allah atau seba sebaliknya kata Allah barang siapa yang tidak sabar dengan ujianku tidak mensyukuri ni'mat-ni'matku maka hendaklah ia keluar diantara bumiku dan langitku jangan tinggal di bumi Allah ya jangan berteduh dengan langitnya Allah kita tinggal dimana lagi kalau bukan di bumi maka hendaklah ia mencari Tuhan selain ku kemudian yang terakhir positive thinking kepada Allah di dalam sebuah hadis dijelaskan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam all bersabda yakulullah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman saya itu sesuai dengan perasaan kahambaku ya jangan kita suudun kepada Allah ya Allah kok saya seperti ini terus kok saya selalu apes kok saya selalu bangkrut kok saya selalu rugi nah jangan seperti itu ya tapi carilah sisi positifnya nah mungkin ketika kita apes disitulah Allah ingin kita selalu meminta kepada Allah agar kita selalu mengingat Allah agar kita selalu menangis dihadapan Allah tetapi kalau kita diberikan rezeki yang banyak diberikan kesuksesan diberikan segalanya mungkin kita akan lalai kepada Allah mungkin kita akan durhaka kepada Allah mungkin mungkin kita tidak bersyukur kepada Allah mungkin kita belum memantaskan diri untuk menjadi orang yang sukses ya maka betapa banyak orang-orang yang sukses itu setelah mereka memantaskan dirinya terlebih dahulu ya Allah akan jadikan kita sebagai orang kaya ya tetapi coba kamu harus berperilaku dulu sebagai orang kaya bagaimana orang kaya dermawan ya jadi ketika kita sudah memantaskan diri sebagai orang yang dermawan suka memberi suka membantu walaupun miskin walaupun mungkin dia pas-pasan kehidupannya tetapi dia bersifat atau berperilaku seolah-olah adalah orang yang banyak uangnya sehingga benar Allah kayakan dia karena Allah melihat dia sudah pantas menjadi orang kaya ya tapi dia tidak memantaskan diri ya ketika dia hidup sederhana sehingga selamanya dia akan bermental seperti orang miskin minta-minta terus minta-minta sehingga akan dijadikan dengan kondisi seperti itu terus begitu pun ketika kita ingin menjadi orang yang tinggi derajatnya tinggi pangkatnya ya seratanya tinggi maka pantaskan diri kita dulu dengan apa dengan ilmu tuntutlah ilmu ya sebanyak-banyaknya dan berakhlak dan dengan akhlak yang mulia ketika kita sudah mapan sudah pantas untuk menjadi tokoh untuk menjadi orang yang dipandang masyarakat sebagai pemimpin maka secara otomatis Allah akan berikan jabatan tersebut ya Allah akan jadikan tokoh pada orang tersebut seperti itu jangan kemudian kita apa framing diri kita sendiri memviralkan diri kita sendiri ya sehingga apa sebenarnya kita belum layak menjadi pemimpin belum layak menjadi tokoh ya tetapi karena by setting ya akhirnya kita diangkat ternyata kita belum cocok pada posisi tersebut akhirnya kita bukannya membangun bukannya kita memberikan kesejahteraan memberikan kedamaian memberikan ilmu kepada masyarakat justru malah banyak merusaknya kata Allah saya sesuai dengan perasangka hambaku kalau hambaku berperasangka baik kepadaku maka itulah saya saya akan memberikan seperti itu kepada dia dia berperasangka saya adalah orang yang kaya saya akan banyak memberi benar Allah jadikan orang kaya jadikan dia orang yang kaya saya adalah orang yang berilmu maka setiap ilmu yang dia dapatkan diajarkan dapat ajarkan terus akhirnya dia menjadi orang yang berilmu akhirnya Allah tempatkan pada posisi-posisi yang tinggi sesuai dengan perasangka dia dan saya bersama hambaku apabila hambaku mengingatku kalau kita ingin selalu bersama Allah bersama Allah berarti selalu dilindungi Allah selalu dijaga oleh Allah selalu diperhatikan oleh Allah tidak akan dibiarkan oleh Allah itulah orang yang bersama Allah konsekuensi Allah bersama kita Allah selalu menjaga kita Allah tidak akan membiarkan kita tapi syaratnya apa agar Allah selalu bersama kita ingatlah Allah sebutlah nama Allah menjikirlah kepada Allah apabila dia mengingatku pada dirinya pada hatinya maka akan saya akan Allah akan mengingatnya pada diri Allah sendiri kalau dia menyebut Allah dengan suara yang keras menyebut Allah di tempat keramaian berdikir dengan suara yang keras maka aku akan menyebut nama dia hambaku ini di sebuah perkumpulan yang lebih luas lagi yaitu perkumpulan para malaikat walaupun kita sebagai pendosa walaupun kita banyak maksiat mengingat kita kita banyak noda tetapi ketika Allah ketika kita berdikir kepada Allah menyebut nama Allah mengingat Allah Allah ridho Allah sudi untuk mengingat kita walaupun kita masih kotor walaupun kita masih banyak maksiat semakin kita banyak mengingat Allah berdikir kepada Allah semakin Allah sucikan noda-noda kita Allah sucikan dosa-dosa kita semoga kita semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang penyabar orang yang bersyukur dan ridho terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala baik Bapak Ibu demikian yang bisa kami sampaikan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan kami persilahkan silahkan ada pertanyaan teribu Nina Ustadz izin bertanya apakah benar doa dapat merubah takdir ya takdir itu ada dua Bu ya ada takdir muborom ada takdir muallak takdir muallak takdir muborom itu takdir yang sudah tidak bisa dirubah lagi sudah patent sudah baku tidak bisa dirubah lagi ya jadi kalau kita apa namanya berdoa pun tidak akan berubah takdirnya itu semua kita sudah ditakdirkan oleh Allah umurnya sampai 60 tahun kita walaupun berdoa tidak akan berubah takdir tersebut tetap umur kita 60 tahun cuma doa bukannya tidak bermanfaat doanya bermanfaat jadi 60 tahun bisa umurnya tetap 60 tahun tetapi menjadi berkah dengan doa tersebut seolah-olah seolah-olah umurnya tersebut bukan 60 tahun cuma menjadi 70 tahun 80 tahun berkat apa berkat keberkahan umur tersebut gitu ya atau setelah dia meninggal orang-orang masih mendoakan dia orang-orang masih menyebut-yebut kebaikan dia seolah-olah dia masih hidup ya seperti sekarang para ulama para ulama kan umurnya terbatas ya ada Imam Nawawi kan umurnya sekitar 42 tahun tetapi sampai sekarang ilmunya terus bermanfaat seolah-olah beliau sampai sekarang masih mengajar gitu artinya apa berkat dari keberkahan umur tersebut umurnya menjadi semakin panjang seperti silaturahim silaturahim itu kan apa memperpanjang umur dan meluaskan riski ya itu benar tapi kalau umurnya sudah 60 tahun gimana ya iya tetap 60 tahun tetapi umurnya lebih berkah gitu ya seolah-olah umurnya itu lebih panjang dari 60 tahun tersebut makanya jangan berhenti berdoa terus berdoa untuk panjangnya umur untuk diberi kesehatan untuk diberikan taufiq kekuatan untuk beribadah dan seterusnya begitu makanya ada takdir mu'alak takdir mu'alaknya masih bisa dirubah sumpama tanggal sekian kita akan tertabrak begitu tetapi kalau dia berdoa dia nggak jadi tertabrak itu namanya takdir mu'alak gitu di dalam Al-Quran juga ada Allah berfirman innallaha la yughayiru ma'biqaumin hatta yughayiru ma'biangfusihi sesungguhnya Allah tidak akan merubah ya kondisi sebuah kaum sehingga mereka sendiri yang merubah kondisi mereka dahulu ya sehingga menjadi lebih baik begitu sumpama seorang akan tertabrak tetapi karena dia berdoa karena dia bersedekah salah satu yang menolak takdir atau menolak takdir itu kan bersedekah ternyata nggak jadi pernah dulu juga di zaman nabi itu ada seorang Yahudi yang dikatakan oleh Rasulullah dia akan mati terpatok ular Yahudi itu kerjaannya adalah mencari kayu nah setelah beberapa waktu ternyata orang Yahudi itu tidak mati ya ternyata orang Yahudi itu tersebut bersedekah pada waktu itu setelah dikatakan itu dia bersedekah maka sahabat bertanya kepada Rasulullah ayat Rasulullah katanya orang Yahudi itu akan mati kemudian kenapa kok nggak mati kemudian kata Rasulullah sahabat itu eh orang Yahudi itu telah bersedekah sehingga dia diselamatkan dari patokan ular ternyata di belakang punggungnya ada kayu dan disitu ada ular yang mematok kayu tersebut tidak terkena orang tersebut ternyata terkena kayunya itu ini menunjukkan bahwa sedekah 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 terus kita akan terhindar dari marah bahaya setidaknya itu ya sumpah mau tertabrak nggak jadi tertabrak gitu mau dipatok ular tidak jadi terpatok ular gitu diantaranya adalah sedekah kemudian berdoa itu ya silaturahim itu bisa melembutkan takdir ya atau bisa merubah takdir takdir mu'alak tentunya ya jadi takdir mu'alak yang masih bisa dirubah ya Ustadz iya betul bisa dirubah ibu Aam terangkan kembali Ustadz mengenai mengajar tadi seberapa pentingnya tidak meninggalkan seberapa pentingnya tidak meninggalkan profesi guru jadi salah satu bentuk adab kita kepada Allah ya ketika Allah sudah menempatkan kita pada sebuah profesi sumbama mengajar maka lanjutkan itu adab kita ya kepada Allah seperti begini kita dikasih apa namanya rumah sumbama sama orang gitu ini saya kasih rumah kamu dipakai ya gitu kemudian kita pakai kemudian setelah itu malah kita apa pindah dari rumah tersebut kita nyari tempat yang lain mungkin karena ah rumahnya kecil ah rumahnya nggak enak gitu hanya kita pindah nah kan orang yang memberi gimana ya padahal sumbama kita dulunya itu minta-minta banget gitu nah orang yang memberi ya jadi kurang kurang ini kepada kita ada perasaan gitu nah itu salah satu bentuk husnul adab kita kepada Allah ketika Allah memberikan sesuatu yang mungkin kita sudah mengejar-ngejarnya begitu ya ternyata malah kita berpindah dari tempat tersebut gitu kecuali kalau memang pada posisi tersebut kita tidak bisa melakukan kewajiban kita atau kita harus melakukan sesuatu yang haram pada tempat tersebut ya atau menjadikan kita tidak bisa lebih meningkatkan hubungan kita dengan Allah maka kalau ada tempat yang lebih baik yang bisa mendekatkan kita kepada Allah makasih lah kan Allahuakbar ada pertanyaan lagi Bapak Ibu Ibu Fatimah Fatimah jika bekerja pengolah di perusahaan yang sumbernya subhat haram apakah penghasil Allah tersebut menjadik saya diikutin tidak haram dia bekerjanya apa Bu bekerjanya apa Ibu Fatimah ya aku Nusad asalnya apa Nusad misalnya bekerja di perusahaan berbadan hukum gitu sebagai apa sebagai pekerja misalnya administrasi atau apa gitu terus badan hukumnya sumbernya dari mana tapi misalnya ada transaksi-transaksi yang misalnya ada suap atau apa gitu itu bagaimana apakah ikut jadi walaupun dia hanya bekerja di perusahaan itu tidak ikut sebagai perusahaan tersebut sumber hartanya dari mana misalnya ada transaksi yang ada suap di situ gitu gimana ya kalau kita bekerja di pemerintahan gitu ya atau di lembaga hukum begitu nah yang namanya uang atau harta begitu ya itu tidak dilekati dengan hukum haram uang halal tidak gitu ya seumpama kita saya anak logikan gitu ya seumpama ada tukang gojek gitu ternyata dia dapat orderan dari PSK gitu ya nah apakah dia boleh mengambil orderan itu ya semua dia bisa pulang dari bar gitu ya kemudian dia mengambil PSK tersebut boleh gak dia mengambil ujrohnya upah dari apa gojek itu ya maka jawabannya boleh kenapa karena dia mengambil ujroh upah dari pekerjaan dia dia mengantarkan wanita tersebut pekerjaan dia mengantarkan bukan pekerjaan dia ya sebagai apa sebagai apa apa sebagai pelaku Ustaz ya bukan pelakunya maka uang itu tidak disifati haram yang disifati haram itu perbuatannya nah apa hukum kita itu gojek itu kan halal 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 aja gitu tapi kan itu kan membantu pada haram Ustaz ya itu kalau memang sudah tertentu memang kita keseharianya itu nganterin orang ke bar nganterin orang ke diskotik nganterin orang ke tempat prostitusi nah itu baru haram tetapi kalau sesuatu yang tidak bisa kita atur ya kita kan semua mas sebagai gojek kita pengen orderannya pengen selalu dari inilah dari Pak Ustaz aja lah bisa nggak kayak gitu nggak bisa yang nganterin Pak Ustaz ke masjid ngajar bisa nggak nggak bisa ya kita nggak tahu dia itu kerjanya kemana apa kita harus tanya satu-satu eh kamu mau kemana ngorder gojek kamu mau kemana kamu mau diskotik ya nggak mungkin kayak gitu kan nah maka sesuatu yang tidak bisa kita atur kita tidak tidak apa-apa untuk melakukan ya untuk mengantarkan orang tersebut ke tempat tersebut tetapi kalau kita bisa atur semua kita punya job khusus sebagai supir supir orang apa namanya supir pekerja sek komersial itu makanya itu nggak boleh kita sama saja apa berbuat membantu 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 dalam perbuatan maksul maksul itu yang nggak boleh gitu nah demikian juga ketika kita bekerja pada sebuah lembaga apakah ternyata di lembaga tersebut terjadi suap-menyuap ya suap-menyuap yang kita kalau masalah suap-menyuap itu oknum ya tetapi pertanyaannya apakah lembaga tersebut bekerja bergerak dalam bidang suap-menyuap atau tidak gitu kalau bekerja dalam misal gini Ustadz ada suatu produk gitu yang ditawarkan ke suatu lembaga nah untuk terjualnya produk situ masuk ke perusahaan itu harus menyuap gitu untuk ke orang tertentu di dalam perusahaan itu gitu terus jadi untuk barangnya itu bisa masuk harus menyuap orang gitu terus nah itu kalau yang bekerja di perusahaannya itu walaupun tahu gitu tahu dengan keadaan itu itu jadi ikut serta nggak haram kalau menurut saya nggak haram itu kan masing-masing oknum iya oknum perbuatan dia ya dia yang menang dia yang haram iya kita kan bekerja mendapatkan gaji atas pekerjaan kita bukan karena itu kalau kita dapat komisi dari perbuatan itu baru itu komisi haram gitu kamu diem ya nih saya kasih 5 juta oke siap-siap tapi kalau dia nggak dapat apa-apa dari situ saya mendapatkan gaji atas pekerjaan saya yang halal maka boleh gitu itu ya jelas ya sama-sama cuma ya kita sebagai muslim hendaknya ya apa mencari lingkungan yang islami kalau memang rawan ya kita mungkin bisa tertular dengan dengan praktek seperti itu ya kalau ada yang lebih baik lebih baik ya mencari yang lebih islami gitu ya sama-sama bagaimana memberikan nasihat kepada seorang yang sedang berputus asa terhadap suatu penyakit parah ya di dalam sebuah hadis kita kan dilarang untuk meminta kematian gitu dan kita dilarang untuk bunuh diri ya bunuh diri itu malah hukumannya itu adalah neraka maka kita nasihati kepada dia bahwa orang yang sedang ditimpa musibah itu nanti di surga akan diberikan derajat yang sangat tinggi oleh Allah gitu ya lebih dari orang-orang yang yang beribadah sepanjang malam orang-orang yang berpuasa sepanjang siang gitu orang-orang yang beribadah dengan lapar beribadah dengan kiamul lain derajatnya biasa-biasa saja tetapi orang yang diuji oleh Allah dengan dengan penyakit dengan kebangkrutan dengan musibah bencana kehilangan apa gitu ya atau cacat itu justru Allah akan berikan pahala yang tidak ada batasnya gitu maka orang-orang yang seperti ini nanti di surga akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi nah dia bertanya wahai Allah ini derajat dari mana saya padahal tidak pernah tahajud atau jarang-jarang tahajud saya jarang-jarang puasa saya jarang-jarang baca Qur'an kok bisa tinggi banget karena kesabaranmu terhadap musibah yang Allah berikan kepadamu jadi ternyata ibadah hati itu lebih tinggi derajatnya daripada ibadah fisik Bapak Ibu mungkin selama ini kita melihat ibadah fisik itu lebih bagus lebih tinggi daripada ibadah hati padahal ketika kita bersabar ketika kita bersyukur ketika kita cinta kepada Allah ketika kita mengharap kepada Allah ketika kita tidak iri ketika kita tidak sombong ketika kita merendahkan hati kita ketika kita memaafkan ketika kita tidak marah itu semuanya adalah ibadah-ibadah hati yang nilainya jauh lebih tinggi daripada ibadah-ibadah zuhir apalagi kalau ibadah zuhirnya ada ibadah hatinya juga ada berarti ya udahlah kita ibadah hati saja udahlah saya sabar saja udahlah saya padahal dia tidak melakukan ibadah zuhir atau sabar yang dia lakukan bukan sabar yang diinginkan oleh syariat makanya kita harus belajar penataan hati pada taskiyatu nufus apa itu marah marah apa yang benar marah apa yang tidak benar tidak boleh kadang kita boleh marah harus marah malah kita tidak boleh marah apa yang dinamakan pendendam apa yang dinamakan iri apa yang dinamakan cinta kepada Allah kita sudah cinta kepada Allah belum cinta kepada Rasulullah belum dibuktikan dengan apa keseharian kita makanya ada sahabat dulu kan namanya siapa Nuaiman kalau tidak salah Nuaiman Nuaiman itu pemabok dia suka minum-minum dia orangnya jahil suka usil kepada Rasulullah pernah suatu ketika apa namanya Rasulullah diajak makan sama sahabat-sahabat yang lainnya makan setelah sudah makan dia bilang ke tukang warungnya gitu wahai pak ini yang bayar ini si orang ini yang ditunjuk Rasulullah ternyata apa dikerjain sama Nuaiman Rasulullah tidak marah Rasulullah bayar dan sering melakukan seperti itu tetapi walaupun seperti itu walaupun dia suka mabok Rasulullah ternyata apa namanya mencap Nuaiman ini adalah orang yang baik kenapa karena dia ternyata memiliki cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah yang tinggi gitu ya sehingga apa para sahabat yang awalnya mau melaknat Nuaiman karena perbuatannya ini dilarang oleh Rasulullah jangan jangan kamu laknat Nuaiman karena sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul Rasulullah s.a.w. gitu ya terus suatu ketika juga ada sahabat yang dicap oleh Rasulullah sebagai penghuni surga ya akan datang ke masjid ini seseorang yang dia adalah calon menghuni surga para sahabat kan penasaran gitu ya siapa ini sahabatnya setelah ditunggu ternyata datang orang tersebut ya kemudian hari berikutnya juga Rasulullah mengatakan hal yang sama yang datang orang itu lagi sampai tiga kali ya tiga hari akhirnya ada salah satu sahabat yang ingin tahu orang-orang tersebut itu ibadahnya apa kok sampai Rasulullah kok sangat ini sekali respek sekali sehingga Rasulullah mengatakan dia adalah calon penghuni surga ada salah satu sahabat yang pura-pura ingin bermalam di rumahnya ya setelah dia bermalam diperhatikan keseharianya ternyata biasa-biasa saja ibadahnya ya setelah itu dia akhirnya izin ya setelah sebelum dia berpisah dia bertanya sebenarnya apa sih kamu ibadahnya kok kamu sudah dikatakan Rasulullah kamu katanya calon penghuni surga gitu maka orang tersebut bilang ya tidak ada ibadah saya yang yang istimewa biasa-biasa saja gitu akhirnya apa namanya dia mengatakan tetapi ada salah satu amalan yang biasa saya lakukan sebelum saya tidur apa amalan itu gitu kata dia saya selalu memaafkan orang-orang yang menghulimi saya sebelum saya tidur saya maafkan semua orang-orang yang mungkin benci kepada saya yang menggribahi saya yang menyakiti saya yang mengambil hak saya udah saya sodakohkan untuk Allah ya saya sodakohkan harga diri saya untuk Allah itu saya tidak akan menuntut orang-orang tersebut terasa ya akhirnya oh itulah ternyata ibadah yang yang menjadi penyebab kamu dicat oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga justru itulah walaupun sekaya-kaya itu itu sederhana tetapi justru itu adalah ibadah yang berat ya memaafkan semua orang ya mungkin kita pernah disakiti dipinjem uangnya nggak dikembalikan gitu dipinjem barangnya nggak dikembalikan udahlah ikhlaskan aja karena Allah ternyata itu yang menjadikan kita eh apa menjadikan orang tersebut dicap sebagai calon penghuni surga akuan ustad berarti tadi ee cara kita meng menguatkan gitu memberi support itu kepada orang yang sudah berputus asa itu ee bagaimana apakah apakah ya apakah cukup dengan ya udah sabar gitu apa insyaallah sakitmu menggugurkan dosa terus ya betul disebutkan hadis-hadisnya bahwa setiap sakit yang dia derita ya bahkan ketika kita tersusuk duri ya tersusuk duri yang kecil aja ya itu tuh akan menggugurkan dosa kita apalagi kalau setiap setiap waktu kita sakit terus berarti kan ibadah yang sangat panjang gitu makanya ibadah sholat itu kita lama-lamanya sholat berapa menit ya sholat lama-lamanya mungkin 5 menit gitu ya tapi dia dengan bersabar setiap waktu dia sakit sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun maka selama itu dia sedang beribadah nah masa kita gak gak senang dengan seperti itu gitu ya seperti kisahnya Nabi Ayub ya Ustadz ya betul banyak kok kisah-kisah itu jadi kita sampaikan aja kita hanya wajiban kita hanya menyampaikan kalau ternyata dia tidak tidak apa tidak berubah ya hidayah itu dari Allah ya hidayah itu dari Allah ya Ustadz kiai pun tidak bisa merubah merubah watak seseorang kecuali Allah yang merubah gitu ya para ulama itu hanya menyampaikan saja Nabi juga hanya menyampaikan saja sudah disampaikan tetapi dia tidak berubah ya itu berarti Allah belum memberikan hidayah kepada dia gitu kalau iya gitu ya baik ya sekolah ya Ustadz ya sama-sama bagaimana cara mengingatkan orang yang selalu mengeluh tadi mengeluh ya berputus asa Bu ya dan selalu tanya kepada Allah kasih nasib seperti ini padahal dia rajin ibadah dikir sholawat ya ini ya berarti ibadah dikir dan sholawatnya ini belum belum benar ya dia kalau memang benar ibadahnya dikirnya sholawatnya dia nggak akan ngeluh gitu ya makanya ibadah yang kita lakukan bukan jangan hanya sebeg 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 ke dohir saja jangan hanya casing saja ya zikir hanya mulut saja baca Quran hanya mulut saja sholat hanya tubuh saja ya kita harus me memasukkan itu ibadah-ibadah itu ke dalam hati kita apa tujuannya sholat apa tujuannya zikir apa tujuannya baca Quran dan seterusnya susah diajak ke majelis ilmu lah kalau tanpa ilmu bagaimana ibadah itu akan diterima ya semua ibadah yang kita lakukan itu akan ditanya ilmunya ya kita melakukan ibadah ini benar belum sesuai dengan ilmunya kalau nggak ada ilmunya ya tertolak selalu membenarkan pendapat sendiri apalagi seperti itu lalu kita selalu dapat dari Google Mbah eh Mbah Google olah Mbah Google yaudah nanti nanti di akhirat minta syafat sama Mbah Google Mbah Google gitu susah ya kalau orang begini ya termasuk ya kan eh termasuk egois ya iya nggak mau dikasih nasehat nggak mau dikasih tahu ya ada lagi baik kalau tidak ada kita cukupkan sampai disini kita tutup dengan dua kafaratun majelis subhanakallahumma wabihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atuhu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih